apabila orang-orang yang dituduh wahabi kata dia, si pencerama ini melakukan tidak memperbolehkan untuk mentakwil ayat seperti Allah berfirman Allah beristiwa di atas ars ini tidak boleh ditakwil ditafsirkan macam-macam pokoknya Allah beristiwa di atas ars sedangkan kalau kita menafsirkan macam-macam maka kita dianggap kafir wah ini tuduhan nih berat dan ini memfitnah kita tidak pernah mengatakan yang mengatakan Allah beristiwa di atas ars kemudian diganti dengan tafsiran lain Allah menguasai ars itu dia pernah mengatakan dia kafir dia kena syubuhat syubuhatnya ahli kalam ada pun keluar dari kami islam tidak ini penghasutan jelek buruk di tengah masyarakat terima kasih jazakumullah khairan wabarakatum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati